Anda tahu dari mana kalau film Anda itu sudah bagus Karena itu menurut saya memang teamwork itu adalah saling memberitahu Oke kita kembali kepada syutingnya Leonard itu ya Saya bekerja sama dengan orang yang cukup gila menurut saya Leonard Dan karena saya lebih suka ketemu sama orang yang gila seperti ini Karena ini bisa memacu saya untuk lebih gila lagi dari dia gitu loh Artinya ketika kita partner kita lawan partner kita ini orang gila Kita jadi agak gila gitu loh Bahkan lebih gila lagi dari dia gitu loh Kalau bertolak belakang ini agak susah memang Dia gila saya waras gitu loh Ya ini Dan beberapa kru yang dicoba di hire di kru Indonesia Itu gak ada yang tahan bekerja sama dia Karena dia orang yang seperti itu Artinya kita harus memahami seniman-seniman seperti dia ini Yang sangat keras dengan kemauannya Apapun itu dia harus dapat Hari ini gak bisa dapat besok Pokoknya dia tidak akan berhenti ketika dia belum mendapatkan apa yang dia mau gitu loh Setelah film The Eye of the Day itu launching di Belanda Banyak kritikus-kritikus film itu menyebut film itu keterlaluan Bagaimana mungkin sebuah peristiwa yang seperti ini kalian bisa dapat dan kalian bisa syuting Seperti itu Menurut saya sih Gini Kalau kita syuting yang 4 tahun dengan kegigihan seperti itu Setelah itu Tiap hari sudah pasti kita akan banyak mendapatkan hal-hal yang lebih dahsyat lagi sebenarnya Karena saya percaya kepada proses ketika Anda telaten gitu loh Terus 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 Anda akan dapat price-nya gitu loh Akan dapat price Dari hasil kerja keras Anda itu akan dapat Sama seperti beli barang harga tidak bohong gitu loh Sama juga kerja keras Anda itu tidak akan bohong nantinya gitu loh Di dalam film Anda Tidak akan bohong Walaupun Anda mendapat rintangan problem kiri kanan Anda terus gigih Klaten Tidak pernah bohong Inilah yang disebut unsur ada nilai dari kerja keras Anda itu Gitu loh Hasil juga menentukan Hasil juga menentukan seberapa gigih Anda untuk mendapatkan Film bagus itu gitu loh Beda halnya dengan orang yang Makanya banyak orang yang bilang Film Leonard kok bagus-bagus ya Ya terus ya terang aja bagus Orang dia cara berpikirnya seperti itu gitu loh Bahkan tidur pun Saat syuting tidur Dia memikirkan film yang lagi dia bikin itu Ya sudah tentu pasti bagus Beda halnya seperti orang yang Ya malas-malas Tetapi pingin punya film bagus Ya gak mungkin gitu loh Artinya Disitu juga saya dibukakan mata saya bahwa Memang itu nilainya ada gitu loh Dari jerah pri Anda gitu loh Jadi gak usah khawatir Kalau gak dapat hari ini besok Masih ada hari-hari yang lainnya Yang penting Anda telaten dan segala macamnya Gitu loh Lakukan terus Sampai Anda mendapatkan emasnya gitu loh Itulah yang saya pelajari dari pengalaman pertama saya Di dokumenter yang Shooting film The Age of the Day Dan menjadi kameramen-kameramen Dari beberapa sutradara Dari berbagai negara gitu loh Dan untuk sutradara-sutradara teman-temannya Leonard ini memang berbagai karakter Saya sebagai sinematografi Sangat menghormati Apa style yang dipakai oleh sutradara itu Jadi kalau sutradara itu maunya Style-nya kamera statis Long take Frame wide Ya saya harus melakukan itu Karena adalah tugas saya Membantu sutradara saya Untuk Menyelesaikan shootingnya Sesuai dengan apa yang dia inginkan Tentu sebelumnya yang dia konseptkan Jadi saya tugas saya adalah Membantu dia Karena itu saya berprinsip Saya sebagai sinematografi Saya tidak pernah berkata tidak Kepada sutradara saya Apapun yang dia minta Apapun yang dia suruh Akan saya lakukan Kadang juga saya berpikir Menolak gitu loh Aduh Ini Percuma lah gitu lah istilahnya Tetapi tetap Saya lakukan Tetap saya lakukan Ada sutradara dari Australia Setelah kita shooting Dia bilang sama saya Terima kasih udah jadi Sinematografi saya Saya senang sama anda Karena Saya tahu anda tidak Suka melakukan yang saya suruh Tetapi anda Tetap melakukannya Demi saya Dia bilang Ya itu tugas saya Saya bilang gitu kan Saya hanya bilang Saya sudah melakukan yang terbaik Saat itu Saat itu Dalam kondisi apapun Itulah yang The best saat itu Jadi saya selalu Memberikan the best Saat itu Gitu loh Jadi Prinsip saya Sinematografi itu Harus menjadi kaki tangan Dari sutradaranya Memang karakter sutradara Sutradara itu berbeda-beda Ada yang temperamentalnya tinggi Ada yang acuh Ada yang slow Ada yang lain-lainnya Nah tugas saya adalah Bagaimana saya bisa Mengimbangi karakter-karakter mereka ini Gitu loh Contohnya seperti Kebanyakan sutradara Kalau sudah datang Masuk ke lokasi Yang tidak sesuai dengan Apa yang dia bayangkan sebelumnya Mereka tuh biasanya langsung down Langsung down Otaknya macet Tidak bisa berpikir Banyak merenung Minum kopi Dan segala macemnya Gitu kan Artinya kan Saya sebagai sinematografi Menunggu Apa yang dia mau Gitu kan Tetapi Kadang-kadang Saya tidak mau menunggu Saya tahu Dia lagi Otaknya lagi bumpet Karena down Gitu kan Karena situasi Kadang-kadang Saya suka Mengambil langkah Sendiri Kadang-kadang Contoh yang paling gampang Ketika sutradara Australia ini Termakan Omongan Salah satu temannya Bule juga Bahwa ada air terjun Di daerah Aceh Sana gitu loh Oke Kita naik Mobil Satu hari Dalam keadaan Jalan gini-gini Kita bermalam di Pondok Terus Paginya kita harus Naik longwood Menelusuri sungai Melawan arus Kenang-kenang Kandas Kita dorong Naik lagi Seperti itu Dan dari kejauhan Saya melihat Ada air Jatuh gitu loh Sekitar 4 meter Tingginya gitu loh Saya bikin joke Wah Kita sudah sampai Ternyata Dan guide Kita bilang Iya itu dia Langsung Sutradaranya Bengong langsung Dan saya juga Bengong Saya Saya tidak berani Ketawa atau apa Segala macamnya Karena saya udah Ini beban Paling berat Dari sutradara ini Terus kita Merapat Ke Ke Darat Ke pinggir Sungai itu Sutradara saya itu Tidak mau turun Dari longwood Dia masih duduk Di situ Kita turun Saya lihat dia Lagi Merasa bersalah Istilahnya kan Dan Prinsip saya Waktu itu Saya tidak rela Satu hari Naik mobil Dalam keadaan Jumping Terus Pagi-pagi Udah dorong Longwood Di sungai Dan Kita pulang Tanpa ada apa-apa Karena kita Akan naik Longwood lagi Dan akan naik Mobil lagi Satu hari lagi Untuk pulang Jadi apapun yang terjadi Kita sikat semuanya Mari kita tuntaskan Saat itu juga Saya kerahkan Kro saya Saya Coba Cek Air yang Empat meter Jatuh Dari mana Saya bisa Ambil posisi Angle yang terbaik Untuk menciptakan Ini lebih tinggi Akhirnya kita Bikin mockup Apa segala macamnya Kita touch up Pohon-pohon Agak ditebangin Tidak hanya Buat Menghias frame Kiri dan kanan Gitu kan Ada Ada Foreground Ada background Jadilah Nah Sutradara saya Itu Sempat datang Menghampiri kita Dan dia Coba lihat Di monitor Apa sih yang kita Shooting Dia langsung kaget Wow Kok bisa kalian Melakukan seperti ini Dia bilang gitu kan Artinya Dia mulai Semangat kembali Artinya Kesalahan Dia itu Sudah terobati Dan akhirnya Shot itu Menjadi andalan Di film Dia saat itu Padahal Sebenarnya Prinsip Yang saya Shooting itu Adalah Foreground Dan background Itu masalah Skala Itu yang dipakai Di trick film Lord of the Ring Juga gitu loh Antara orang yang tinggi Dan orang yang pendek Jadi kalau kita atur Skala Foreground Dan background Itu akan Sangat Kontras lah gitu loh Untuk bikin Perbandingan Itu Sebenarnya itu juga Dan Leonard juga Paling sering Gitu loh Dia kadang-kadang Kalau udah masuk lokasi Dia bete gitu loh Kas bete Dan Saya tahu Dia bete Dan adegan ini Saya shooting Dengan sendiri Aja gitu loh Saya shooting Dengan sendiri Tanpa diperintah Sama dia gitu loh Ketika dia sudah Mendekat Dan mencoba Tahu Apa yang saya shooting Melalui monitor Kamera Dia langsung Otaknya langsung Jalan Dan muncul Ide-ide lainnya Dan akhirnya Dia kembali Bersemangat lagi Artinya Artinya Kita harus Membantu Sutradara kita Karena Kadang-kadang Beban yang ada Di dalam sutradara Itu terlalu banyak Gitu loh Karena saya juga Merasai di posisi Mereka Di saat bikin Sinetron Dan segala macemnya Jadi Kita jangan Menambah Bebannya dia Gitu loh Justru kita Mencari Solusi Biar Dia Agak Enteng Gitu loh Artinya Kita juga harus Mencambuk Dia Ayo dong Ayo dong Ayo dong Gitu loh Ayo dong Kita sudah sampai nih Ayo Kamu mau Mau bikin apa Ayo Ayo Bilang 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 Apapun akan saya lakukan Gitu loh Saya sebenarnya Terbentuk oleh Banyaknya Bekerja sama Sutradara Sutradara Luar negeri ini Jadi saya Automatically itu Karakter dan skill Kerja itu Sudah 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 Terbentuk oleh mereka Mereka sangat Disiplin Mereka sangat Kekeh Mereka juga Sangat profesional Disitu saya Paham bahwa Profesional itu Memang harus Tiga Ada dalam diri Kita Gitu loh Yaitu Knowledge Yaitu Pengetahuan Mengenai film Dan segala macemnya Terus Kita harus Punya skill Gitu loh Kita harus Punya skill Dalam profesi Kita masing-masing Di departemen Film ini Kalau kameramen Dia punya skill Kalau dia editor Dia punya skill Soundman Dia punya skill Dan segala macemnya Dan yang ketiga Adalah attitude Jadi kalau ketiga ini Kalau ada ketiga ini Dalam diri anda Sudah profesional Namanya Kalau salah satunya Belum ada Itu Masih Belum Gitu loh Walaupun anda Punya Knowledge Pengetahuan Mengenai film Dan segala macemnya Skill ada Tapi Etitude jelek Itu Gak baik juga Bagaimana anda bisa Bekerja dengan Tim Kalau anda Etitudenya jelek Anda datang Suka-suka Apa segala macemnya Gitu Gak akan Gak akan Gak akan Gak akan Bisa bekerja bareng Gitu loh Kecuali kalau anda Bikin film Dengan sendiri Gitu loh Tetapi Menjadi problem Kalau anda membuat film Dengan sendiri Anda tahu Dari mana Kalau film anda itu Sudah bagus Karena itu Menurut saya Memang teamwork Itu adalah Saling memberi tahu Saling memberi ide Dan saling menjaga Kita saling menjaga Sama kayak keluarga Gitu Eh jangan kesana Jangan kesini Apa Saling menjaga Gitu loh Kita ini sebenarnya Dalam team Teamwork Gitu loh Kalau anda melakukan itu Dengan sendirinya Penulis sendiri Surah darah sendiri Kameramen sendiri Editor juga sendiri Sampai ke Film Rilis juga sendiri Anda itu Tidak akan tahu Bahwa film anda Sudah bagus Atau Masih jelek Gitu loh Ketika itu Ditonton sama orang Baru anda sadar Kalau film anda itu Masih jelek Gitu loh Nah itu Dan itu kan Resikonya lebih tinggi Ketika film itu Sudah terpubliskan Ke Ke Audience Ke penonton Itu film Tidak bisa ditarik lagi Gitu loh Artinya Ya Kalau jelek Ya telanlah Seperti itulah Ibaratnya Tidak 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 Tidak